Skrip robot forex yang algoritmanya berdasarkan indikator forex parabolixar Nah ini ya teman-teman, saya mau berbagi coding MQL4 Untuk membuat EA forex atau robot forex Dimana acuan transaksi B dan transaksi sel robot forexnya itu Berdasarkan indikator forex parabolixar Misalkan parabolixar-nya itu kan muncul di atas candlestick ya Maka nanti robotnya akan melakukan transaksi sel Tapi jika parabolixar-nya itu muncul di bawahnya candlestick Maka robotnya akan melakukan transaksi B Nah ini saya jelaskan codingnya ya teman-teman Nah barangkali video ini kategorinya bukan untuk pemula atau Gartek MQL4 ya Karena penjelasannya langsung ke bagian coding ontik Nah pertama untuk membuat robot forex Yang algoritmanya B dan 1 itu berdasarkan indikator forex parabolixar Nah ini ya dibuat dulu ini variable Ship shark ini maksudnya Ini ya nomor urut candle yang parabolixarnya itu bergerak itu ship berapa Nah ini ship 1 Kemudian variable berikutnya yaitu close Nah i-close ini maksudnya close-nya candlestick ya Ship-nya itu sama dengan ini ya Ship shark ini Kemudian untuk sintak parabolixarnya itu seperti ini Sintak indikator forex parabolixar Isar dalam kurung simbol dalam kurung tutup kurung Periode 1 Nah ini memakai time frame daily Bisa Anda ganti nul jika robotnya itu ingin menyesuaikan catnya ya Misalkan catnya H1 Robotnya juga memulakan transaksi M30 period underscore 30 Itu bisa 30 menit Nah kemudian kalau ini Itu parameter parabolixarnya ya Sedangkan ship sharknya itu sama Sama dengan i-close ini Nah kemudian ini ya teman-teman yang menjadi trigger B-nya Nah ini double signal bay BR ini maksudnya parabolixar Itu parabolixar letaknya lebih rendah dari harga close Dan indikator parabolixar letaknya lebih tinggi dari level 0 Nah kalau yang ini signal cell-nya parabolixar letaknya lebih tinggi dari harga close Dan parabolixar lebih tinggi dari 0 Nah kemudian ini statement If order total sama dengan 0 Jika order total sama dengan 0 Maksudnya jika di grafik vorex yang dipasang robot vorex itu Total ordernya 0 sama dengan 3 ada Nah jika di grafik vorex ditemukan signal bay Itu sama dengan true Maka lakukan transaksi bay Tapi jika di grafik vorex ditemukan signal order cell parabolixar Sama dengan true Lakukan transaksi cell Nah ini ya baris 38 Ini adalah signal transaksi B-nya berdasarkan parabolixar Kemudian baris 48 ini Signal cell untuk robot vorex berdasarkan parabolixar Bagaimana teman-teman kira-kira Apakah Anda masih kesulitan Mengimplementasikan coding ini untuk membuat robot vorex Yang algoritmanya berdasarkan parabolixar Nah jika Anda masih kesulitan Berarti tuliskan di kolom komentar Kalau Anda ingin bertanya Nanti dengan senang hati saya akan menjawab Oh iya teman-teman ini ya Supaya Anda lebih jelas Saya akan terangkan Algoritmanya dengan memakai cat ya Nah yaitu untuk algoritma B dan cellnya Nah sebelum lanjut Klik dulu tombol subscribe ya teman-teman Untuk mendukung channel ini Supaya semakin tambah eksis dan berkembang Nah ini saya jelaskan Algoritmanya untuk melakukan transaksi B dan transaksi cell Berdasarkan parabolixarnya Nah misalkan seperti ini ya Nah ini kan muncul parabolixar Di bawahnya candlestick Maka robotnya akan melakukan transaksi B Nah transaksi B terus Kemudian ini muncul parabolixar Di atasnya candlestick Nah ini akan melakukan transaksi cell Kemudian contoh lagi ini Muncul parabolixar di bawahnya candlestick Akan melakukan transaksi B Kemudian parabolixar muncul di atasnya candlestick Maka robot vorex akan melakukan transaksi cell terima kasih teman-teman Anda sudah menonton skrip robot forex algoritmanya berdasarkan parabolik terima kasih